Terima kasih. Piken ngurangan tingrariung najalma di Sijalak Harupat, warganus seja ngalakonan repites bakal langsung di ala sampel getihna, nalika anjog kaeta lapang sepak bola di Kabupaten Bandung, hukituna tekudu ngadagoan antrian. Pasen kari ngadago di jero kendaraan, turta petugas anubaka ngalas sampel piken di pariksa, nalika warga di jero kendaraan. Ayatilu hambalan anu bakal diliwatan ku warga ngalakonan tes, nalika asup warga anu mawa kendaraan langsung disemprot make disinfektan, setutas gitu warga langsung ngajug juga selasai ditenda piken di pariksa suhu tubuh, turta di ala sampel getihna. Setutas eta warga asup karya tunggu bari tegudu turun tina kendaraan. Eta tarekah tes kalawan sistem drive-thru teh, salaku tarekah piken ngarekepan sumobarna virus corona tawa COVID-18. Piken dites saban warganu dites kudu tartib timimiti kadaptar, ngalakonan disinfektan hula, Serta di ala sampel getih turta mulang ngadago hasil jero 15 menit. Piken ngajaga keamanan eta repites, tekurang di 180 anggota gabungan pori jeng TNI dikepraken. Lianti eta piken ngajaga keamanan dinaring hiji, pihak na ngabgen tim radiologi jeng nuklir, Serta petugas sejena anu jaga di luar. Masih tujuannya seperti disampaikan oleh gubernur untuk mengetahui persebarannya kemana saja. Kita, Kabupaten Bandung ini mendapat kurang lebih 565 kit untuk melakukan tes khusus di Kabupaten Bandung. Jadi yang diundang ke sini adalah yang punya status atau undangan secara tertulis. Tes cepat COVID-18 mengerupa metode pemeriksaan piken maluruh infeksi virus SARS-CoV-2, Kelawaan ngalah sampel getih anu akurasina ngahonta sel 85 persen, Turhasilna bisa kenyawan jero 10 menit. Gua maa ayah warga anu positif COVID-18, Tina eta hasil tes cepat, eta warga bakal dites dei kelawan metode PCR, Jeng ngalah sampel cairan tina irung katuti corona. Bezitiya Prasaja, Bandung TV